Pada kali ini, kita akan membahas 6 kisah meninggalnya Tina Turner. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Terima kasih. The Washington Post mengabarkan dalam beberapa tahun terakhir memang menghadapi beragam masalah kesehatan serius. Mulai dari stroke, kanker usus, hingga ginjal. Bahkan gara-gara ginjal, wanita kelahiran 26 November 1939 ini membutuhkan transplantasi organ. Melansir dari Selecaster, Tina mengungkapkan dalam memuarnya Kisah Cintaku pada tahun 2018 bahwa dia mengidap berbagai penyakit yang mengancam jiwanya di usia tua. Pada 2010-an, ia menderita banyak cedera, termasuk stroke pada 2013, dan gagal ginjal yang menyebabkan transplantasi dari pasangan jangka panjangnya Erin Bach pada 2017. Transplantasi Organ Akibat penyakit yang dideritanya, Tina harus transplantasi organ. Usai menjalani transplantasi, Tina melewati masa pemulihan. Saya memang jatuh beberapa hari yang lalu dan memecahkan sesuatu. Jadi saya menggunakan kursi roda dan kruk. Jadi mungkin sekarang saya sedang mengalami masa sakit. Itu akan membawa saya ke usia 90-an. Tulis Tina dilansir dari Stelecaster. Pemakaman Tina Turner meninggal dunia pada 24 Mei 2023, dan prosesi pemakaman digelar tertutup hanya dihadiri keluarga dan kerabat dekatnya. Bahkan dijelaskan pihak keluarga dan kerabatnya tidak akan menanggapi pertanyaan dari wartawan. Kisah Hidup Penyanyi legendaris dengan nama asli anime Bulog ini sempat menjadi korban KDRT atas suami pertamanya. Tina Turner dan suami pertamanya sekaligus partner bermusiknya yang bernama Aik itu menikah pada tahun 1962 dan dikaruniai 4 orang anak. Tina yang tak tahan dengan terlakuan suaminya itu akhirnya memutuskan bercerai pada Juli 1976 dengan uang hanya 36 sen di sakunya. Walau sempat trauma dengan pernikahan, ia akhirnya melabuhkan hatinya pada Erwin Bach, seorang eksekutif musik asal Jerman. Tina Turner dan Erwin Bach berkenalan pertama kali saat Erwin menjemput Tina di bandara saat bekerja dengan label EMI dari temen jadi kekasih. Keduanya mantap menikah pada 2013 di Swiss. Ucapan duka pesohar dunia Pernyataan Belai Sungkawa atas kematian Tina tak hanya datang dari sesama musisi. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, bahkan merilis pernyataan resmi untuk mengungkapkan rasa sedihnya. Ucapan duka ini dimuat, dalam situs resmi Gedung Putih, pada Rabu tak lama setelah kabar Tina Turner meninggal, lalu dipublikasikan. Sebelum menjadi ratu rock and roll, Tina adalah putri seorang petani di Tennessee. Saat masih kecil, dia bernyanyi di paduan suara gereja, sampai akhirnya menjadi salah satu artis paling sukses sepanjang masa. Tulis Presiden Joe Biden. Di awal pernyataannya, dengan 12 Grammy Awards, ia adalah satu-satunya wanita yang menang dalam kategori pop, rock, dan R&B. Tanda bahwa dirinya serba bisa, kreatif, dan memiliki daya tarik luas. Jutaan orang berbondong-bondong menghadiri konsernya. Tak hanya Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, juga mengungkapkan duka cita atas kepergian Tina untuk selamanya. Tina begitu alami, ia begitu kuat, ia tak terhentikan, dan dia tak malu-malu menjadi dirinya sendiri. Berbicara dan menyanyikan kebenaran yang ia miliki, baik kebahagiaan maupun dukanya, kemenangan maupun tragedinya. Cuit Obama di akun Twitternya yang bercentang biru. Ia meneruskan, hari ini kita bergabung dengan penggemarnya di seluruh dunia, menghormati Sang Ratu Rock and Roll, sebuah bintang yang tak akan terduk. Oprah Winclay, kehilangan. Kabar Tina Turner meninggal dunia, langsung menuai bela sungkawa dari masyarakat, termasuk posohor dan tokoh dunia. Salah satunya adalah sahabat Tina, yaitu Oprah Winclay. Oprah mengaku awalnya, ia adalah seorang penggemar Tina Turner, bahkan grupi yang mengikuti pertunjukan Sang Diva, dari panggung ke panggung. Namun pada akhirnya, mereka menjadi teman. Selamanya ia adalah seorang Dewi Rock and Roll, yang memiliki kekuatan jiwa besar, yang ia tumbuhkan selama hidupnya. Ia tak hanya seorang panutan bagi diriku, tapi juga dunia, tulis Oprah. Bila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa subscribe ya. Saya dengan Mas Prims, mohon pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.